Halo guys, kita ketemu kembali di channel saya channel Yatno Supriyadi tempat belajar powerpoint secara mudah, praktis dan juga tempat download template powerpoint secara gratis saya akan bagikan di video-video tutorial saya ini templatenya sekaligus secara gratis yuk tekan like dan subscribe-nya untuk terus mengikuti update-update dari saya ya oke guys, kali ini kita akan membuat lagi sebuah animasi teks untuk judul presentasi kita ya seperti biasa, kita mulai dari file yang baru jangan lupa nanti subscribe dan saya akan bagikan secara gratis file ini linknya ada di deskripsi video bantu share, kasih tau temen-temennya siapa tau ada yang memerlukan presentasi ya oke, file ini selain ini akan saya format background dengan gambar saya akan pilih gambar ya terserah, bebas saja saya coba gambarnya dengan gambar kotak kali ini oke, saya pilih yang ini ya, seperti itu kemudian saya akan membuat judul presentasi kita di tengah sini kita ganti huruf yang tebal saya pakai jenis gotam board kasih warnanya putih kemudian kita jarak spasinya perilous seperti ini kita rata tengah simpan di tengah-tengah alignment ke center kemudian di middle juga ya, ini sudah tengah-tengah kita zoom dulu saya akan buatkan di belakangnya ini bentuk shape ya, segi 4 begini ya hilangkan garisnya gun warnanya pakai warna putih saja yang ini ke textnya kita ganti dengan warna yang menyolok tentunya oke ini send to back simpan di belakang judul kita seperti itu oke kemudian saya akan membuatkan cover ya penutup sebelah sini saya duplikat sebelah sini juga nanti teman-teman perhatikan bagaimana saya akan menganimasikan judul kita supaya kelihatan keren ya oke cover ini kita hilangkan garisnya kita hilangkan garisnya seperti ini dulu nanti saya akan isi dengan warna background seperti ini tapi untuk sementara kita seperti itu dulu ya oke kita kasih animasi yang textnya dulu ya ini yang textnya saya animasi kita kasih animasi fly in kita pilih dari kanan oke seperti itu start on click durasi 0,75 kemudian effect optionnya kita pilih smooth di end ya seperti itu kemudian yang belakang ini backgroundnya saya kasih animasi juga fly in tapi dari kiri ya ya seperti itu startnya with previous 0,75 juga kemudian effect option sama seperti tadi smooth di end ya jadi ya seperti itu smooth oke kita kembali ke text ini text ini saya akan kasih animasi yaitu grow atau shrink ya seperti itu oke saya startnya with previous kemudian durasinya 0,5 saja kasih delay ya seperti itu kemudian kita klik kanan option nah ini size nya saya kecilkan saja jadi dia akan mengecil 90% seperti itu ya seperti itu kita coba ya seperti itu mengecil ya lanjut saya saya akan membuat lagi subjudul di bawah sini ya misalnya seperti ini kita simpan di tengah tebalkan sama seperti tadi pakai huruf yang tebal tebal ya size nya kita besarkan sedikit kemudian ya ini jarak spasinya seperti itu oke kita simpan di tengah tengah kemudian saya dari sebelah kiri akan membuat sebuah bentuk shape seperti ini ya yang penting menutup ya oke menutup format shape kita hilangkan garisnya dulu saya akan duplikat ini ya kita copykan sampai ke sini kemudian ini saya kasih warna ya kita format shape dulu kasih warna putih yang shape yang di belakang ini kemudian saya duplikat lagi saya kasih warna ini dulu samakan dulu nanti saya ganti ya ini textnya saya simpan ke depan jadi di belakang ini nanti yang biru-biru ini nanti kita ganti warnanya sesuai dengan background ya ini kita masukkan apa simpan lagi ke depan masukkan sini karena akan ya seperti ini ya textnya akan keluar mulai dari situ oke kita samakan dulu belakangnya oke sekarang kita animasikan text ini apply in dari kiri formlab seperti itu ini kita bawa ke depan dulu kita coba ya seperti itu startnya on click durasi 0,75 effect option kita smooth di end ya seperti itu kemudian ini ada dua yang biru dengan yang putih ya oke kita akan animasikan yang putih dulu yang putih kita apply in tapi dari kanan ya seperti itu startnya with previous 0,75 juga oke kemudian yang ini yang biru ini sama kita apply in juga dari kanan juga ya seperti itu startnya with previous durasi 0,75 cuma kita kasih delay dulu 0,25 jadi nanti tetap yang putih dulu jalan ya seperti itu oke sekarang saya akan membuat lagi satu buah bentuk shape seperti ini untuk variasi saja sebetulnya ini ya oke saya format shape nya hilangkan garis sementara pakai biru dulu setelah itu saya duplikat ini ganti dengan warna putih nanti teman-teman perhatikan yang warna biru ini tetap akan saya ganti dengan sesuaikan dengan background ya jadi ini ini nanti kita ganti dengan background ini juga shade background dan ini juga shade background kecuali yang putih ya oke sekarang kita animasikan yang ini animasi kita apply juga dari kiri oke saya copykan ini ke yang putih kemudian ini yang putih simpan di belakang animasinya kita dulukan yang putih kemudian yang biru ini kita tutupi yang putih oke kita simpan di rapatkan disini yang biru ini kita start with preview cuma kasih delay 0,25 ya jadi putih dulu ya seperti itu kita samakan dulu posisinya ini harus betul-betul rapi ya teman-teman nah seperti itu oke harus tertutupi yang biru ini kita format setnya dengan warna background daripada slide kita ya jadi begitu ya jadi dia kelihatan yang putihnya menghilang kita coba tambah lagi durasinya 0,75 ini juga 0,75 kemudian ada delay 0,5 ya jadi ya seperti itu ternyata delaynya terlalu jauh kita kurangi saja delaynya ya oke kita coba presentasi kita ini ya seperti itu oke kurang rapi ya ininya teman-teman terutama kaper-kaper penutup ini harus betul-betul rata jadi tidak ada lagi gap ya kelihatan ya seperti itu jadi ini harus betul-betul rata ya oke kita coba ya seperti itu oke cukup keren bukan jadi animasi ini cukup menarik perhatian audiens kita diharapkan diharapkan pembukaan yang keren ini langsung tertuju audiens kita ke apa yang akan kita sampaikan dalam presentasi ya silahkan nanti file-nya di download saya bagikan gratis ada link di deskripsi seperti biasa ini tinggal ganti-ganti saja nanti teksnya jangan lupa ya like dan subscribe terus ikuti terus channel saya supaya dapat update-update dari saya tentang tutorial powerpoint dan template powerpoint yang keren-keren secara gratis demikian semoga bermanfaat berbagai tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati